Halo, selamat datang di podcast berliterasi. Berliterasi adalah salah satu wadah psikoedukasi yang di handle oleh para penggiat ilmu psikologi dan psikolog. Ini tim kami. Saya Rahmar Ski Avika. Saya Green Ray Prihandini. Ada saya Femita. Ada saya Ame. Ada saya Zamzam. Ada Veronika Kristiani. Ada Kusuma Sari. Ada saya Linda. Salam literasi. Berliterasi bersama berliterasi. Mari tingkatkan literasi psikologi. Selamat mendengarkan. Halo Ame. Halo juga teman-teman semua. Halo teman-teman semua ya. Gimana kabarnya? Loh baik. Tapi gimana? Kayaknya cerah-cerian nih. Habis lebarannya memperbatin ya. Iya. Masih suasana lebaran. Nelain di nolpah ini buat teman-teman semua juga yang nonton. Oke Mbak. Langsung kita mulai aja ya. Iya. Di sore kali ini kita dari tim berliterasi ya akan membahas sedikit tentang kontrol diri di tengah pandemi ya Mbak. Kebetulan waktu tanggal 21 Mei kita sempat ngebahas ini ya. Set kontrol ya. Selamatkan diri ya dengan set kontrol ya. Nah itu salah satu postingan yang kita buat. Oke. Kali ini kita akan membahas gimana sih kontrol diri itu punya andil di dalam masa krisis. Nah perkenalan dulu. Sekarang kita berdua. Kalau saya Amalia Tanda ini panggilannya Amek. Dosen. Eh dosen di tweet gitu ya Mbak. Terus ini ada Mbak Veronika Kristiani juga. Beliau adalah seorang psikolog dan dosen di Universitas ESA Unggul ya Mbak. Megang pro di psikologi ya. Jadi gimana? Iya jadi kita mau ngeliat nih Mbak. Kan keadaan Indonesia kan mulai chaos nih. Berita-berita di media masa juga mulai timbang siur. Banyak orang udah mulai expect bahwa new normal nih akan mulai dibuka. Akan mulai berjalan ya. Karena nanti kan kemungkinan tanggal 5 Juni itu atau 4 Juni masa PSBB itu akan berakhir. Nah kabarnya kan akan ada 64 mall yang buka tuh Mbak. Tentu aja hal ini kan bakal disusul sama bukanya transportasi masal, bukanya tempat-tempat wisata. Nah kalau menurut Mbak Kristi sendiri kontrol diri itu berperan gak sih Mbak untuk menghadapi new normal ini? Ya sebetulnya semua hal itu kan butuh yang namanya kontrol diri kan. Nah jadi di masa pandemi ataupun nanti di dalam kehidupan tadi new normal itu kan. Ya semuanya itu pasti butuh yang namanya kontrol diri. Artinya gini, artinya ketika kita berinteraksi sama orang, kita perlu benar-benar menyadari diri kan ada, tetap ada physical distancing walaupun sebetulnya kegiatannya mungkin akan sama ya. Kegiatannya sama. Tapi ada beberapa panduan-panduan, ada beberapa protokol yang memang perlu kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami diri, mengontrol diri kita untuk supaya nanti bisa beradaptasi dengan keadaan itu. Walaupun misalnya gini, misalnya contohnya mall-mall buka, oke lah mall-mall boleh buka. Tapi kita balikan lagi dengan situasinya berbeda dengan waktu itu gitu kan. Ini keadaannya baru, keadaannya artinya tetap virus itu kan tetap ada. Tetapi aturan dari pemerintah, aturannya ada mungkin bisa berbeda. Nah, kita bisa menjalani kehidupan itu bagaimana artinya kita balik lagi ke diri kita. Kalau memang tidak butuh banget, atau memang tidak perlu banget, ya kita perlu mengontrol diri kita supaya tidak langsung kayak ikut-ikutan, oh ya mall buka terus langsung kita datang gitu kan. Memang sebetulnya kita kan keinginan banyak kan, Ami kan ya. Keinginan banyak. Iya kan, keinginan banyak. Pengen nyalon kan. Pengen shopee, pengen nyongkrong dan sebagainya. Tapi balik lagi, kita menyadari kebutuhan kita sebetulnya sekarang ini apa sih. Dan balik lagi, walaupun kita pingin, sebetulnya ada orang yang bisa membuat dari keinginan kita akan malah jadi tidak baik, atau misalnya terpuruk, atau misalnya celaka dan sebagainya. Nah, kita yang perlu sadar diri. Kalau misalnya, misalnya nih, contoh, walaupun sudah dibuka, tapi keadaan kita lagi nggak enak. Tapi sangat kita pingin. Nah, itu kan balik lagi ke diri kita kan. Ke diri kita balik lagi bahwa kita menyadari nggak bahwa memang saya ingin. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin akan terganggu, atau mungkin situasinya akan memburuk ketika kita berada di situ, misalnya seperti itu. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah kalau self-control penting nggak bermanfaat? Iya, sangat penting. Karena di situasi new normal ini, justru self-control ini yang nanti akan dibutuhkan. Mungkin aturan-aturan akan diperlonggar gitu ya. Tapi kan nanti kembali lagi pada diri kita. Sebetulnya kebutuhan kita itu apa? Sebetulnya kita perlu nggak melakukan itu. Sebetulnya apa sih yang memang kita harus jalani dalam kehidupan itu, itu balik lagi. Nah, itu kan perlu namanya refleksi di dalam diri, perlu yang namanya ada perenungan-perenungan, ada kontrol, ada regulasi diri juga di dalam melakukan hal itu. Jadi nggak semata-mata keinginan diri ya nggak, Me? Jadi nggak semata-mata keinginan diri, tapi orang lain pun juga perlu kita pertimbangkan. Dan lingkungan-lingkungan ini juga perlu kita pertimbangkan. Jadi kalau di masa ini tuh yang ada tuh sebetulnya adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan situasi ini. Maksudnya berdamai tuh maksudnya bukannya terus yaudah kita keluar aja begitu. Nggak, tapi artinya kita perlu mempertimbangkan seluruh hal, seluruh aspek, baik diri kita maupun orang lain. Mungkin ya banyak-banyak juga misalnya, misalnya kita yang tadinya sangat pengen ke mal segala macam, ya sudahlah duitnya itu bisa ditabung. Atau dipakai buat berderma yang mungkin orang-orang yang kesulitan saat ini. Nah, kayak gitu-gitu deh. Jadi lebih pada memahami diri dan orang lain. Itu kan self-control kan sebetulnya itu kan. Supaya kita bisa mendalikan respon-respon yang kita, mendalikan keinginan-keinginan kita. Dan akhirnya keinginan itu bisa membantu diri kita dan orang lain. Tuh. Gitu sih, Mbak. Iya. Terus, buat teman-teman yang baru join, nah ya, tadi kita sedikit bahas tentang kenapa sih kontrol diri itu penting di tengah masa pandemi ya. Nah, kalau kita mulai dari awal dulu kali ya Mbak, agak berujuk ke belakang. Buat teman-teman yang nggak tahu, apa sih tuh sebenarnya kontrol diri itu? Jadi, kontrol diri itu sendiri itu adalah satu apa ya, upaya, upaya yang ada dalam diri kita. Jadi, terkaitannya dengan sifat ya. Dia bisa menjadi sifat juga. Nah, kontrol diri ini sesuatu yang berfokus pada upaya yang dilakukan seseorang untuk merangsang respons yang diinginkan dan menghambat respons yang diinginkan. Jadi, ini terkait banget dengan desire, dengan hasrat dan impuls. Ya, kadang-kadang kalau misalkan, contoh konkretnya kita misalkan diet nih. Saya misalkan ini saya diet, terus saya punya batasan bahwa dalam satu hari saya misalkan cuma boleh 100 kalori. terus, tapi karena saya tidak memiliki kontrol diri yang tinggi, saya nggak punya kontrol diri yang baik, nah, bisa jadi hal itu saya langgar. Saya nurutin impuls saya, saya nurutin hasrat saya untuk makan kalori lebih banyak, untuk makan coklat lebih banyak. Nah, untuk pengaplikasiannya di tengah pandemi ini, kontrol diri ini berfungsi, contoh konkretnya misalkan ketika nanti masa PSBB berakhir, dan kemudian kita akan masuk ke dalam masa new normal, kita punya nggak sih kemampuan untuk menghambat desire kita, menghambat impuls kita untuk tetap nongkrong-nongkrong, untuk tetap kumpul-kumpul sama teman, untuk tidak bijak menggunakan uang, misalkan jadi belanja online terus-menerus, karena kita merasa, aduh, aku terlalu jenuh nih karantina di rumah, terus aku harus mengeluarkan uang supaya aku tidak ini. Nah, kontrol diri itu fungsinya ke situ juga. Dan juga terutama banget ini penting untuk gimana caranya biar kita bisa mematuhi protokol kesehatan yang nanti akan diterapkan setelah masa PSBB ini berakhir. Nah, jadi semakin... Nggak sih, saya cuma pengen mau menunjukkan tadi Ameh. Nah, sebetulnya tadi kalau kita bilang, kaitannya misalnya pada saat mau diet nih gitu kan ya, itu kan sebetulnya kontrol diri mau diet, itu kan sebetulnya kita kembali lagi pahami kebutuhan diri kita. Nah, artinya kan kalau ada sinyal kan, ada sinyal lapar dan sinyal kenyang. Nah, bagaimana kita memahami tubuh kita, kalau memang sudah lapar, ya jangan makan, walaupun makanan banyak banget nih gitu kan. Walaupun makanan banyak banget. Tapi ini tubuh kita berbicara loh, tubuh kita berbicara bahwa kamu sudah cukup, kamu jangan tambah lagi. Karena begitu menambah, kamu akan membuat nggak nyaman di dalam perut ataupun aguta tubuh lain gitu kan. Nah, kalau kaitannya dengan pandemi, misalnya tadi saya masih pengen nongkrong, tapi ini situasinya berbeda dengan kemarin gitu kan. Berbeda dengan kemarin, artinya situasinya mungkin bisa lebih membahayakan. Berarti kan ada protokol-protokol yang memang perlu kita lakukan, bukan hanya buat kita kesenangan diri, tapi ada hal-hal yang perlu kita dengarkan, perlu kita cermati, sehingga itu juga kita patuhi tadi sama seperti kebutuhan. Maka tadi ada perutnya udah bilang kenyang kok, kita masih makan aja. Atau misalnya, jadi kayak lapar mata gitu kan, jadi sama itu. Kita lapar, pengen nongkrong, pengen apa, tapi sebetulnya kalau kita balik lagi, kebutuhan kita nggak, nggak disitu, cuma hasrat aja, tapi balik lagi, sebenarnya nggak nongkrong juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, cuma teman-teman kita nggak mati kok. Itu dia. Nah, jadi itu biasanya bersumber dari apa, kalau yang aku amati, yang saya amati, biasanya kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol sesuatu hal yang kaitannya dengan panca indera kita, misalnya visual, auditory, pengecapan dan sebagainya. Contoh gini, kalau misalnya nih, misalnya mau makan tadi kan, padahal udah kenyang, tapi begitu melihat, wah di depan mata, kayaknya makanan banyak banget nih, nah gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa mengendalikan itu. Sama juga misalnya, udah kenyang, eh, itu makanan kayaknya enak deh, wah kayaknya enak tuh, melongkrong di situ, iya, kita kesana. Nah, itu kan jadi, si David itu mengendalikan apa yang ada di dalam panca indera kita. Nah, sama juga dengan kaitannya dengan, masa ini ya, new normal ini. Sebetulnya kita nggak butuh-butuh amat, tapi begitu melihat orang, wah kayaknya berboda-boda ini kembal, wah kayaknya udah-udah oke, baru-baru disana gitu kan. Nah, sehingga jadi sebetulnya kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam panca indera kita. Nah, jadi sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah merubah fokus aja. Merubah fokus misalnya, dari kita tadi mau jalan-jalan, oh ya, kita mungkin di rumah ada banyak kegiatan ya, kalau kita banyak kegiatan ya, misalnya ngajar online gitu. Iya, kita lah, berhenti-berhenti. Atau misalnya masak, atau melakukan pekerjaan rumah, dan sebagainya, yang memang itu bermanfaat untuk saat ini, dan tidak merubahkan orang lain. Itu sih. Gitu ya, Mbak? Jadi, kalau sebenarnya, kalau secara umum sih, manfaat kontrol diri itu ada banyak loh, Mbak. Kalau yang dari slide yang udah kita buat sebelumnya ya, di tanggal 21 Mei, itu ada beberapa manfaat self-control sendiri, yang sebenarnya setiap manusia itu punya, tapi dia fluktuatif. Jadi, ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Jadi, itu kan munculnya keperilaku. Misalnya, kalau kita punya teman yang kecenderungannya suka belanja online, terus, nah, bisa jadi kita ngomong bahwa dia kontrol dirinya rendah. Nah, kalau orang punya kontrol diri yang tinggi, itu dia punya beberapa benefit untuk diri dia sendiri, punya beberapa manfaat. Yang pertama itu, dia meningkatkan kesempatan untuk sukses ya. Jadi, kalau orang-orang yang kontrol dirinya tinggi, itu biasanya dia punya, apa, lebih stay straight to the goal gitu loh, Mbak. Karena dia fokus pada tujuan gitu kan, jadi nggak kemana-mana fokusnya gitu ya. Nggak gampang ngedistraksi ya. Terus, yang kedua, dia meningkatkan self-esteem. Meningkatkan harga diri kita ya, Mbak. Terus, nah, yang ketiga ini, ini penting nih. Ini, kalau di masa pendami, ini mendukung kemampuan beradaptasi. Jadi, bagaimana kita nanti bisa beradaptasi dengan situasi yang baru setelah new normal mulai diberlakukan. ini self-control ini ternyata berperan di sini juga. Makanya, kita perlu mengelola dan meningkatkan self-control yang ada dalam diri kita. Yang keempat, untuk meningkatkan keterambilan sosial ya. Kalau kita punya kontrol diri yang bagus, kita akan, dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, kan, lebih memahami ya, bagaimana etika dalam berbicara, kemudian juga, bagaimana sih untuk mengembukakan pendapat tanpa orang tersebut merasa tersinggung, dan lain-lain itu, ternyata self-control atau kontrol diri itu diperlukan di situ. Yang kelima, ini meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Nah, ini kan berkaitan erat banget kan, Mbak, sama pandemi ini. Kok bisa gitu, Mbak? Kira-kira apa yang dijelasin? Self-control ini bisa meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Oke, ya, jadi gitu kan, kalau misalnya kita banyak keinginan, itu kan kadang-kadang kan jadi merusak keinginan yang tidak terpenuhi, jadi kan merusak, merusak apa yang ada di dalam diri kita, juga merusak, jadi jadi baik secara fisik maupun sikis. Nah, kalau kita bisa mengontrol, mengontrolnya nanti kan ada beberapa caranya ya, jadi kalau kita bisa mengontrol, itu kan kita lebih bisa mengatur ritme yang ada di dalam diri kita, baik secara fisik maupun sikis. jadi tidak terlalu terobsesi terhadap sesuatu, tapi kita menakar pada kebutuhan kita sendiri, bahwa setiap manusia itu kan punya kata cukup, tapi kadang-kadang manusia itu pengennya lebih-lebih-lebih pengen, semuanya diinginkan gitu kan, jadi nggak kembali lagi pada kata cukup itu. Nah, kenapa jadi tadi manfaatnya untuk kesehatan fisik dan sikis, jadi karena ketika kita sudah merasa cukup, ya kita sudah merasa tenang, baik secara pikiran maupun perasaan. Nah, ketika kita tenang, ya pastinya kesehatan kita akan semakin meningkat. Kalau kita cemas, terus banyak keinginan, nggak tercapai, nah itu kan banyak gangguan-gangguan dan mempengaruhi emosi-emosi kita. Nah, emosi itu yang kadang-kadang bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita, karena kan mind and body are connected, jadi pikiran dan tubuh kan satu. Gitu. Iya, betul. Apalagi memang menurutnya. Ini ada pertanyaan nih. Iya, ada pertanyaan dari Rahma Rizky Elvika ya. Iya. Jadi, bagaimana sih Mbak caranya agar kita bisa mengontrol diri dalam jangka waktu yang cukup panjang di tengah pandemi, di tengah masa sulit ini? Karena kadang kita bisa ngontrol diri tapi kadang nggak bisa. kira-kira itu jawabannya gimana Mbak? Ya, namanya manusia sebetulnya kan wajar ya kalau misalnya kadang punya keinginan sesuatu kadang ya bisa ngontrol diri ya wajar tapi intinya gini ketika kita punya fokus pada hal yang memberdayakan itu akan membantu kita supaya tidak terdistract oleh hal-hal yang nggak penting di dalam hidup ini. Misalnya kalau kita punya kerjaan atau kita atau misalnya kalaupun nggak punya kerjaan pun paling nggak di rumah ada yang bisa dikerjakan kita fokus perhatian dan energi kita itu nggak akan terbuang oleh hal-hal yang nggak harusnya kita pikirkan misalnya malah mikirin masa lalu yang kayaknya udah nggak bisa dirubah misalnya gitu atau mikirin masa depan ketakutan dan sebagainya yang penting kita hidup betul-betul menjalani yang ada saat ini yang misalnya kita lihat rumah akhirnya ini berantakan coba kita beresin atau kayaknya ini kayaknya bagus nih kalau saya menyiapkan makanan buat keluarga dan sebagainya jadi dilakukan oleh hal-hal yang kecil yang mungkin selama ini kadang-kadang kita abaikan gitu kan kita abaikan sehingga hal-hal kecil itu yang bisa membantu kita untuk tetap bisa mengontrol diri kita di situasi ini jadi bukannya kita nggak punya masa depan atau tidak memperhatikan masalah enggak tapi artinya kalau kita punya tujuan hidup di masa kini dan benar-benar enjoy hidup di masa kini kita akan lebih bisa mengontrol diri dalam waktu yang cukup panjang karena kontrol diri ini kan berkaitan dengan hasrat atau keinginan yang macam-macam itu kan nah sehingga kalau kita bisa berdamai dengan hal-hal yang ada dalam pada masa ini dan kita bisa melakukan hal-hal yang yang memang bermanfaat pada saat ini kita akan berusaha fokus ke hal-hal yang bermanfaat nggak hal-hal yang memang aduh sedia saya nggak bisa begini aduh sedia besok saya gimana udah sekarang yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita menikmati hidup saat ini dan kehidupan saat ini mungkin nggak akan balik lagi misalnya kita sudah berada di 6 bulan kemudian dan sudah selesai ya kehidupan saat ini mungkin nggak akan kembali lagi dan bisa jadi memori yang terindah kan ya kapan lagi kita bisa kerja di rumah atau rebahan jadi pahlawan gitu kan jadi kalau kita fokus pada hal-hal yang memberdayakan bukan fokus pada sulitnya loh ya kan kadang-kadang kita fokus pada sulitnya tapi kita punya pilihan untuk fokus pada hal yang memberdayakan fokus pada hal-hal yang memang menyenangkan di saat ini apa bukan fokus pada hal yang nggak enaknya nah kalau kita bisa fokus pada hal yang menyenangkan mudah-mudahan kita bisa tetap mengontrol diri dalam jangka waktu yang cukup panjang walaupun situasinya memang nggak mengenakan atau situasinya sulit gitu gitu Mbak Ameh jadi memang kita harus ya Mbak Rama jadi tadi jawabannya intinya kita harus fokus ke hal-hal yang bermanfaat yang mendayakunakan diri kita sendiri supaya dan juga itu dimulai dari hal-hal di sekitar kita ya Mbak di sekitar hari-hari kita coba mulai terapkan pelan-pelan kayak misalkan tadi yang tadinya mungkin nggak apa nggak ikutan beresin rumah kita jadi beresin rumah yang biasanya nggak ikutan niapin makanan kita jadi ikut niapin makanan jadi kita lebih fokus untuk melakukan menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat diri kita dan orang lain gitu ya intinya kan kalau misalnya kita berpikir ini satu masalah di situasi covid atau nanti kehidupan di normal ini kita merasakan suatu masalah oke masalah itu kan pasti ada solusinya kan nah kalau kita berpikir ada solusinya dan kita berpikir karena solusi yang masalah itu bisa di atas karena kita berpikirnya adalah oh pasti bisa menyelesaikan satu permasalahan berpikirnya adalah kita bisa mengontrol diri untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat bukan melakukan hal yang nggak enak nah orang-orang yang stress biasanya stress di dalam masa pandemi atau misalnya nanti dalam kehidupan normal itu karena biasanya berpikir berpikir hal-hal yang tidak mengenakan atau berpikir hal-hal yang menyedihkan terhadap satu kejadian itu nah respon itu kan kita yang menentukan kan Mbak Amey kan kita mau menentukan responnya yang mana mau menentukan respon kita ambil respon yang menyedihkan atau yang bisa memberdayakan nah kalau di situasi seperti ini karena memang situasi sudah susah ya jangan sampai kita malah mengambil respon yang menyulitkan diri kita gitu kan udah situasi sulit kita tambah lagi ambil respon yang menyulitkan diri kita nah kontrol diri itu sebetulnya untuk membantu kita supaya tetap on track gitu kan kita berada pada keadaan yang mau sulit atau gak sulit itu kan masalah perkembangan pada keadaan yang stabil kalau memang pengen sesuatu ya sudah lah kita penuhi aja kebutuhan yang saat ini yang ada kalau belum bisa ini ya sudah gak apa-apa kita jalani aja hidupan yang memang ada di depan mata kita kayak gitu Mbak Amey itu ya menjawab ya pertanyaannya Mbak Rahma ya iya Mbak Rahma makasih atas pertanyaannya nah ini ada komen juga dari Bayu Anggi Nugra H89 Mbak jadi Mas Bayu ini bilang menurut saya self-control yang up and down itu hal yang biasa apalagi di masa pandemi ini kejenuhan itu biasanya kan memang memuncak ya iya pasti namun disini butuh kemauan keras untuk mau ikhlas artinya menerima keadaan nah kaitannya keikhlasan dengan kontrol diri ini kira-kira ada gak sih Mbak dalam segi psikologi sendiri ikhlas jadi gini kan sebetulnya kan ikhlas itu kan kayak acceptance gitu kan ya mau menerima dengan ikhlas pasti ada kan karena acceptance sendiri kan ada teorinya di dalam psikologi jadi kaitannya kalau kita sudah bisa mengontrol diri dalam keadaan kita saat ini kita lebih bisa acceptance lebih bisa menerima dengan ikhlas semua keadaan yang kita jalani memang keadaannya seperti itu dan ketika kita sudah bisa menerima dengan ikhlas kita lebih apa ya lebih tenang lebih bahagia dan lebih bisa bersyukur mensyukuri keadaan ini gitu itu sih kaitannya pasti ada ya karena ada itu satu karya sendiri tuh iya betul nah minggung sedikit tadi bersyukur tuh mbak kan ada juga disebut virtue ya kekuatan di dalam diri manusia itu adalah gratitude atau bersyukur nah rasa syukur itu mempengaruhi sekali loh ternyata terhadap kemampuan kita untuk beradaptasi di tengah masalah ini dan krisis ini nah karena bersyukur karena kita lebih memahami bahwa ya sudah ini kan cobaan dari Tuhan ini cobaan dari semesta kita sebagai manusia sebagai peon di dunia ini kita harus berusaha untuk legowo menerima keadaan dan tetap menjalankan hidup dengan baik dengan optimal gitu ya nah kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Yus Iyut ya bagaimana cara self-control agar kita tidak terlalu overthinking tentang covid ini mbak pasti takut kalau kemana-mana nah ya sebetulnya gini balik lagi kalau kita sudah menjalankan protokol dengan baik dan menjalankan anjuran pemerintah terus kita banyak baca apa sih pengetahuan-pengetahuan supaya terhindar dari covid ini kan sebetulnya kita sudah bisa melakukan itu dengan baik artinya kalaupun kita sudah menjalankan protokol itu kalaupun terkena ya sudah memang itu jalannya gitu kan ya tapi jangan sampai malah ketakutan itu melemahkan imun kita sehingga malah kita jadi beneran kena tapi yang paling penting adalah kalau memang kita stay at home kemudian kalau memang keluar yang sangat perlu banget tapi itu pun juga pakai masker kemudian rajin cuci tangan dan kalau misalnya bawa sanitizer segala macam kita sudah menjalankan protokol itu physical distancing segala macam ya paling tidak harusnya itu bisa membuat lebih tenang ya membuat lebih tenang tapi kalau memang ada sampai tetap ketakutan ada sih saya punya klien tuh kemarin ada counseling online dia sangat ketakutan sampai dia sakit perut dan segala macam sampai dibawa ke dokter spesialis penyakit dalam ternyata gak ada apa-apa ternyata dia tuh sangat ketakutan kalau memang terkena covid berarti ini kan ada permasalahan yang berkaitan dengan pikirannya apa sih yang dipikirkan gitu kan nah kalau yang dipikirkan hanya kekhawatiran terus tadi balik lagi ya bisa terjadi akhirnya mempengaruhi secara fisik nah balik lagi kalau misalnya memang covid ini kan kita gak bisa hindari memang situasinya seperti itu tapi kita bisa loh mengendalikan pikiran kita nah balik lagi kita kendalikan pikiran kita artinya switch pikiran-pikiran aja yang memberdayakan apa sih yang misalnya apa sih yang belum saya lakukan pikiran-pikiran itu kan bisa-bisa bisa kita create kan kita bisa kok create kesedihan ini aja nonton aja film sedih juga sedih kok atau misalnya kita teringat aja misalnya nih Ame Mbak Ame teringat diputusin pacar pasti sedih gitu kan itu bisa kita jadi artinya pikiran-pikiran itu bisa kita create kalau kita bayangin Mbak Ame bayangin waktu kemarin liburan ke pantai langsung kita happy gitu kan berarti artinya jadi kalau kita lagi dalam kondisi ketakutan coba kita pikirkan hal-hal yang membuat kita nyaman kita bahagia bisa pengalaman di masa lalu atau pengalaman-pengalaman saat ini yang membuat kita bahagia atau kegiatan-kegiatan yang membuat kita bahagia nah itu sih jadi kalau kita fokus ke situ ya mudah-mudahan jadi kecemasan atau stresnya itu bisa atau bisa diminimalkan gitu jadi jadi sebenarnya kalau cemasan sendiri itu kan merupakan satu respons psikologis yang normal ya Mbak yang ada banyak orang karena kan kecemasan itu untuk situasi saat ini ya biasanya kan cemasan itu karena kita menghadapi hal-hal yang abstrak yang cenderung gak jelas gitu terutama virus ini ya virus kan sesuatu yang gak bisa kita lihat ya yang kasat mata yang kita gak tahu ada di mana terus tahu-tahu katanya dia ada di droplets lah tahu-tahu dia katanya bisa nempel di meja nah itu kecemasan itu sebenarnya wajar timbul ya untuk setiap orang nah itu sendiri sebenarnya juga diperlukan supaya kita ini waspada supaya ini kita ini mawas diri ya kan ya Mbak tapi bagaimana kita mampu mengelola kecemasan itu kemudian menjadi hal yang lebih positif misalkan ya itu tadi untuk meng-create pikiran kita melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat mikirin hal-hal yang lebih positif gitu ya jadi bisa membawa pemikiran yang positif buat diri kita sendiri gitu jadi kecemasan itu sebenarnya kecemasan stres itu gak salah karena itu tadi benar itu kan adalah emosi yang fungsinya adalah fungsi adaptasi artinya kalau misalnya gak ada kecemasan malah repot nanti langsung keluar-luar berkerumun nah itu tuh orang-orang yang berkerumun bisa dirinya gak punya kecemasan ya bisa juga dia gak punya kecemasan terhadap sesuatu nah itu juga lebih berbahaya nah jadi kalau punya kecemasan syukuri aja terima aja perasaan itu tapi artinya jangan sampai kecemasan itu membuat kita tambah takut jadi kalaupun memang ada kecemasan oh ya bersyukur aja bahwa ternyata ada alarm alarm yang membuat kita lebih waspada tapi setelah itu kemudian kita berpikir ke arah yang memberdayakan apa atau misalnya kegiatan yang memberdayakan apa supaya tidak terlalu kecemasan itu tidak terlalu menguasai diri kita itu sih Mbak Ame oke ada pertanyaan lagi gak sih enggak sih masih komen aja nah kalau mawas diri jangan mawas diri wajar ncd jangan benar juga nih Mas Bayu the power of mindset balik lagi jadi sebetulnya semua itu kan berada di dalam pikiran kita kontrol diri itu kan juga berawal dari bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kemudian mengendalikan perlukaan kita dan kemudian bisa mengendalikan perilaku kita orang-orang yang bisa mengontrol diri itu biasanya kurang self-awarenessnya jadi pokoknya itu tadi pokoknya ncping ini udah saya lakukan nah kalau kita dibekali kan kalau kita dibekali unsur-unsur yang bisa mengendalikan diri oleh sang pencipta oleh Tuhan pastinya sebetulnya kita bisa fokus pada hal-hal yang memberdayakan diri cuman memang kalau pada orang-orang gangguan tertentu memang gak bisa tapi kalau orang normal itu bisa tapi itu perlu dilatih sih Mbak Ame jadi memang kontrol diri pada awalnya memang perlu dilatih kalau anak-anak itu kan tidak bisa mengendalikan langsung aja gitu kan makanya ada penelitian ada penelitian yang pernah tahu kan marshmallow tes penelitian anak-anak itu jadi anak-anak dikasih marshmallow nah dikasih marshmallow dan dalam berapa detik kalau misalnya dia sampai makan gitu kan sebelum waktunya habis berarti dia gak bisa kontrol diri tapi kalau misalnya dia ternyata gak makan itu sampai waktunya habis akhirnya dia didapat hadiah lagi marshmallow nah itu dalam penelitian itu terbukti bahwa ketika anak-anak bisa mengendalikan diri mengontrol dorongan mengontrol dorongan dirinya itu bisa mencapai kesuksesan yang lebih baik dibandingkan orang-orang tidak bisa mengontrol dirinya gitu dan biasanya memang keterkaitannya kalau anak-anak lebih ke achievement di bidang akademik ya Mbak ya ya ini ada lagi ada lagi nih yang pertanyaan Imanurul Aisa bagaimana langkah awal untuk menghadapi orang ngotot dengan rasa cemasnya bagaimana Mbak balik lagi sebetulnya pakai APA di face shield kemudian pakai face shield dan sebagainya terus bahkan ada yang pakai APD kayak dokter kalau ke kalau ke apa namanya supermarket ada juga seperti itu nah hal-hal semacam itu kadangkala kalau misalnya kita lihat misalnya terlalu berlebihan nah itu bisa terjadi dia sangat tidak bisa mengontrol rasa cemasnya nah itu kita lihat lagi dalam pikirannya apa-apa sih yang ada dalam pikirannya kenapa sampai kecemasan itu menguasai dirinya apakah karena dia sangat takut takut terhadap misalnya covid ini bisa menyerang dia atau bisa terjadi ada trauma-trauma tertentu nah ini yang perlu kita kita gali gitu kan tapi kalaupun memang bagaimana untuk mengontrol orang yang otot ya kita perlu pahami dulu kepikirannya dia kemudian kita jelaskan dengan berbagai data gitu kan kalau datanya kalau misalnya seperti ini kan ada tuh datanya ya kalau misalnya kita pakai masker satu gak pakai masker kita gak pakai masker itu bisa kena berapa persen nah itu kita perlu tunjukkan juga kalau misalnya kita sama-sama pakai masker yang mungkin ada bisa terkena tapi persenannya itu sangat sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak menggunakan masker nah gitu kan nah tapi paling bagus jadinya stay at home supaya bisa mengelola rasa cemasnya atau rasa stresnya tapi kalau teman sampai seperti itu ya artinya kita belum bisa masuk ke dalam dirinya tanpa kita memahami dia dulu jadi pahami dulu ketakutannya terus kemudian kita ngomong dengan data dan kemudian nanti kita sama-sama berdiskusi kira-kira ketakutan itu beralasan atau enggak kecemasan itu beralasan apa enggak begitu kan jadi kan penting juga kan kalau kita lihat sendiri kan di masa-masa sekarang ini media masa itu kayaknya menggoreng ya mbak menggoreng kasus-kasusnya jadi kayaknya men-trigger kita untuk lebih aduh itu takut banget nih kayaknya kalau keluar aduh bisa keluar ini dan kemudian kemarin juga sempat ada lebaran kan ada idol fitri itu juga banyak tamu-tamu kalau misalkan dia terlalu cemas kan bisa jadi dia benar-benar mengurung diri di rumah dan enggak mau ketemu orang sama sekali nah penting juga buat kita sendiri untuk mengedukasi diri kita sendiri dengan mencari tahu fakta-fakta yang ada di luaran sana bukan hanya media-media media-media masa tertentu yang kayak misalkan ada beberapa media ya ya enggak saya sebut lah ya bukan dia biasanya judul-judulnya kan klik baik banget wah misalkan kasus satu keluarga positif covid terus di masjid terus nah karena udah kejadian kayak gitu terus kita wah ini daerah kita nih kita enggak mau saya enggak mau interaksi sama orang sama sekali kita harus mengurung diri nah itu juga sebenarnya enggak baik juga kalau misalkan sebenarnya itu bukan kampung kita dan kita tidak ditetapkan statusnya sebagai ODP ya sebenarnya masih enggak apa-apa juga gitu loh yang penting kita tetap mematuhi protokol kesehatan pakai masker di tangan dan kemudian ganti baju setelah sampai rumah gitu ya itu dia jadi sebetulnya kan kembali lagi kita memahami enggak prosedurnya protokolnya seperti apa kalau kita sudah melakukan itu ya kita sebetulnya enggak perlu terlalu cemas banget sehingga mengganggu fungsi kehidupan hati-hati ya cemas itu kan bisa mengganggu fungsi kehidupan akhirnya malah enggak mau mengerjakan apa-apa nah itu yang akan berbahaya tapi itu tadi balik bisa melakukan apa-apa gitu kan enggak bisa melakukan apa-apa itu mengganggu fungsi hidupnya sampai terakhir kemarin sampai dia takut enggak bisa konsultasi lagi sama saya nah itu kan jadi jadi itu malah mengganggu fungsi hidupnya sehingga situasi-situasi yang memang tidak bisa kita kontrol ini malah jadinya tambah tidak bisa mengontrol dirinya artinya kan kalau situasi yang tidak bisa kita kontrol ini ya sudah lah diri kita yang mengontrol kan jangan sampai kita dikendalikan oleh situasi atau oleh pikiran kita makanya kalau di slide yang yang kemarin yang kita sudah share itu ya di berlibrap itu kan kamu mengontrol dirimu atau dirimu yang akan mengontrol kamu gitu kan yang akan mengontrol pikiranmu sendiri nah itu jadi sekarang kita tinggal memilih kita yang mau mengontrol kehidupan kita atas situasi apapun atau situasi inilah yang nanti akan mengontrol hidup kita karena kita tidak mampu mengontrol diri kita gitu kan nah aku ikut sharing juga nih mbak kan aku sempat beberapa waktu yang lalu baca buku tentang filsafat ya jadi ada seorang penulis namanya Henry Wanampiring dia nulis buku tentang filsafat filsafat stoik ya itu dalam bukunya berjudul Filosofi Teras nah di salah satu filsafat stoik itu dia ngomongin soal kontrol diri kontrol diri dan bagaimana kita punya kendali kita tidak punya kendali atas apa yang terjadi di luar diri kita nah contoh-contoh yang kita tidak punya kendali itu ya misalkan ya ini krisis ini ya bencana alam terus kemudian kenapa kita dilahirkan dalam keluarga seperti ini terus wajah kita terus kekayaan kita terus tingkat pendidikan kita nah kita kan tidak punya kontrol kesitu kan yang terjadi adalah kita cuma bisa mengontrol ya sifat-sifat kita pelaku kita pikiran kita opini kita persepsi kita bagaimana kita memahami sesuatu dengan lebih positif gitu karena misalkan misalnya aja ketika kita terlalu bergumul dengan hal-hal yang di luar kendali kita kayak misalkan ini macet terus kita kita marah nih kita marah terus-terus ini macet nih kenapa sih macet nih nah itu kan tandanya kita terlalu apa cemas ya terlalu terlalu berkutat dengan hal-hal yang kita gak bisa kendalikan yaudah macet memang Jakarta macet dari zaman dulu kita gak bisa kendalikan ya hal-hal kayak jumlah transportasi dan lain-lain kita gak bisa gak bisa kontrol karena itu urusannya udah pemerintah yang jauh lebih tinggi daripada kita nah tinggal gimana kita memahami kemacetan itu dengan hal yang lebih positif yaudah macet dengerin lagu aja sambil nyanyi terus kita sedia snack di mobil dan lain-lain dengan itu kemudian kita bisa menerima dan memaknai kemacetan dengan lebih positif gitu nah kalau contohnya di dalam pandemi sendiri ini kan juga ya sama yang udah dikemukakan sama Mbak Kristi tadi bagaimana kita memandang sesuatu supaya lebih positif supaya kita bisa memaknai oh yaudah kalau kita terus akan kerja WFA aja nih sampai Desember kayak kita misalkan ya Mbak kan yaudah mulai stress juga denger ya kan ya bagaimana tinggal kita memandangnya sebagai sesuatu ya oh ya oke gak apa-apa kita terima aja mungkin dengan adanya kita terus kerja di rumah kita jadi punya waktu lebih sama keluarga kita bisa mempelajari kemampuan masak yang baru kita jadi pandai bersih-bersih rumah dan lain-lain tinggal gimana kita memaknai hal itu menjadi lebih positif aja jadi sebetulnya gini Mbak Ame jadi semua hal yang ada di dunia ini kan sifatnya netral ya netral artinya dia hanya satu objek atau satu hal satu benda satu keadaan satu situasi nah bisa menjadi positif atau negatif bisa menjadi gak nyaman atau membahagiakan itu tergantung dari bagaimana kita mengambil dari sudut pandang yang mana gitu kan kalau kita mengambil dari sudut pandang yang gak mengenakan ya akhirnya jadi tidak mengenakan kalau kita mengambil dari sudut pandang yang memberdayakan jadinya bisa memberdayakan jadi tadi contoh misalnya tadi kan Mbak Ame bilangnya macet gitu kan ya oke macet itu kan kejadiannya netral itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol nanti hasil akhirnya memang pada saat kita kayaknya gak nyaman karena nanti bakalan terlambat mau kerja atau mau segala macam nah tapi lebih baik terlambat dengan bahagia atau terlambat dengan tidak bahagia itu kan pilihan kan nah kalau terlambat dengan bahagia itu tadi katanya Mbak Ame oh yaudah dengerin lagu makan tapi jangan makan terus ya Mbak Ame nanti jadi gak bahagia lagi makan dikit-dikit aja Mbak nyetoknya gak sampai sekardus kok terus Ame misalnya belajar buku gitu kan atau pokoknya yang membuat nyaman tapi kalau misalnya terlambat terlambat dengan tidak bahagia itu pada saat sepanjang jalan kita marah marah akhirnya pada saat kita terlambat juga hasil akhirnya sama tapi tidak bahagia nah itu kan sebetulnya kita yang menentukan respon itu kita mau berespon seperti apa terhadap satu kejadian yang netral itu bahkan kadang-kadang ada nih beberapa teman sampai dikatain misalnya dikatain kebun binatang nih Mbak Ame ya dikatain kebun binatang ada orang yang oh sialan dia ngatain aku begitu-begitu tapi ada yang ada yang memaknai bahwa oh itu kan hanya binatang binatang itu saya maknai apa oh binatang itu maknai lucu oh ya gak apa-apa juga saya disamakan dengan binatangnya lucu ya gak apa-apa juga gitu kan jadi sebetulnya tergantung kita mau mengambilnya dari sudut pandang yang mana gitu kan nah terkait juga tadi dengan berita-berita yang membuat kita jadi cemat nah balik lagi kita harus melihat dari sudut pandang kita harus punya wawasan sih tadi yang Mbak Ame ya benar harus ada fakta-fakta karena ketika ada fakta dan data kita akan lebih mudah mengambil dari sudut pandang karena kita mau melihatnya dari sudut pandang yang mana nih kalau kita cuma punya data satu kita akan melihat data satu oh hitam dan putih tapi kalau kita punya fakta atau data yang beragam kita akan bisa melihatnya dari sudut pandang oh menurut data yang ini gak begitu oh menurut data yang ini gak begini terus dari beberapa macam data kita bisa mengambil kesimpulan dari diri kita yang kira-kira kesimpulan itu bisa memberdayakan diri kita yang mana gitu kan Mbak Ame betul-betul ya kalau dari slide yang kemarin kita sempat share itu ya Mbak self-control itu penting ya buat diri kita sendiri karena kan tadi yang Mbak udah sebut sebut terus itu adalah kalau orang punya kontrol diri tinggi dia akan fokus kepada hal-hal yang emang bermanfaat buat diri dia jadi dia mampu menahan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak membahayakan dirinya dan orang lain misalkan seperti ya keluar rumah kumpul-kumpul gak pakai masker terus ya jalan-jalan ke mana-mana lah yang yang seharusnya gak disarankan sama pemerintah atau tetap budi misalkan kan ada tuh Mbak yang kayak travel-travel gelap tuh kemarin sempat dengar juga kalau dia gak punya kontrol diri yang tinggi sampai ada orang yang gini ya Mbak Ami ya sampai sampai berangkatnya subuh-subuh supaya gak ada polisi supaya gak ketahuan polisi gitu akhirnya sampai sana dikarantina juga iya betul jadi kan itu impact karena dia gak punya pengelolaan kontrol diri yang baik di dalam dirinya gitu kan Mbak nah self-control ini juga penting buat orang lain kenapa sih karena ya itu tadi self-control itu akan melatih kita untuk berempati untuk memikirkan kebutuhan untuk kesulitan orang lain kalau misalkan kita berpikir bahwa oh iya ya kalau saya pulang nanti bisa jadi nanti saya jadi karir terus saya bawa penyakit untuk adik-adik saya yang masih kecil-kecil untuk orang tua saya yang udah lansia nah ini kan sebenarnya kalau kita punya kontrol diri yang lebih tinggi kita kan bisa menahan ya itu hasrat-hasrat kita yaudah deh gak apa-apa lebaran disini aja kita gak usah pulang yang penting orang tua kita sehat kakak kita sehat adik-adik kita sehat keluarga kita sehat dan juga kita sendiri juga sehat karena kita di jalan juga gak beresiko untuk terpapar orang dari mana-mana gitu kan Mbak nah kemudian juga mendukung misalnya mematuhi kebijakan PSBB ya jadi bersedia berada di rumah dan lain-lain dan juga kontrol diri ini penting karena kita bisa kalau kalau misalkan nih kita memikirkan orang lain ya yang kayak misalkan karena ada COVID-19 kayak misalkan tetangga saya dia tuh yang ojol kalau kita punya kontrol diri yang tinggi itu kemungkinan kita akan lebih apa mikirin orang-orang yang berdampal COVID-19 jadi kita lebih senang berbagi sama orang-orang karena mungkin mereka lebih sulit daripada kita kita kan bisa nih Mbak WFS kerja dari rumah di depan laptop tapi mereka kan harus terus di jalan misalkan kantor makanan terus dan lain-lain itu kan ini kayaknya waktunya tinggal 15 menit ya Mbak jadi mau dikasih kesimpulan apa ini ada cara meningkatkan self-control kan sebetulnya ya situasi yang nanti kita new normal kan tadi yang pertama adalah sebetulnya kita harus berlatih karena segala sesuatu itu perlu kita latih gitu kan sama seperti cemas itu kita latihan juga loh dari kecil loh artinya ada satu situasi kemudian kita berlatih untuk cemas dan kalau cemas itu intens itu kita artinya juga latihan untuk cemas gitu kan jadi kalau untuk memiliki kontrol diri memiliki pengendalian diri berarti kan perlu kita latih kalau misalnya ada keinginan coba kita coba latih kebutuhan diri kita sebetulnya memang pingin itu atau sebetulnya ah itu nanti bisa dilakukan nanti aja itu kan kita perlu perlu latihan untuk bisa mengontrol kemudian cara meningkatkan self-control yang kedua adalah kita fokus aja pada tujuan jadi kalau kita punya tujuan yang lebih besar daripada hanya sekedar mengedepankan hasrat kita atau desire kita yang yang sebetulnya itu gak gak worth it lah untuk kita lakukan misalnya kita nongkrong-nongkrong emang kalau gak nongkrong kenapa sih kita kan juga masih bisa punya kegiatan yang lain yang sebetulnya dengan tidak nongkrong-nongkrong ini waktunya bisa kita lakukan jadi kadang-kadang memang manusia aneh mungkin saya sendiri juga begitu ya Mbak Amin jadi kadang-kadang misalnya pada situasi normal nih ih ampun saya gak punya kegiatan padahal saya harusnya begini tapi saya gak punya waktu habis di jalan segala macam gitu kan ya nah tapi kemudian sekarang pada kondisi kayak gini padahal nih waktunya juga banyak kayak saya juga gak melakukan apa-apa misalnya gitu ya gak melakukan apa-apa ada experience lagi gitu kan ya nah balik lagi sebetulnya tujuan ini bisa mengontrol diri kita supaya kita tetap melakukan apa yang mau menjadi tujuan kita yang memang itu worth it kita lakukan gitu jadi kita bisa mengontrol diri untuk hal-hal yang memang sebetulnya ah itu kan cuman bukan prioritas gitu bukan prioritas gitu kan nah kemudian berpikir juga tentang konsekuensi terhadap tindakan nah kalau misalnya di dalam situasi covid atau nanti di new normal ini pasti kan kita punya keinginan tapi pasti ada konsekuensi terhadap tindakan-tindakan kita misalnya tadi kalau orang mudik nah kita pikirin kita harus berpikir jauh lebih ke depan nih kalau untuk mengontrol diri melakukan kontrol diri untuk meningkatkan kontrol diri kita harus berpikir jauh ke depan artinya kalau saya mudik atau saya nongkrong-nongkrong atau saya kemol ada gak orang-orang yang atau mungkin saya sendiri yang resikonya lebih akan parah dibandingkan kalau saya tidak melakukan itu nah kalau kita bisa berpikir seperti itu itu akan membantu kita untuk mengontrol diri kemudian yang keempat adalah buat daftar prioritas tadi yang Mbak Ame yang Mbak Ame tadi bilang juga prioritas ini akan membantu kita untuk supaya kita bisa mengontrol diri kita punya seribu keinginan tapi adalah prioritas yang mana memang kita perlu lakukan dan sehingga justru prioritas itu yang memang kita harus lakukan dulu kadangkala kan kita punya tujuan ya Mbak Ame ya tapi kita justru tidak melakukan sesuai dengan tujuan kita iya cuma nurutin impuls aja Mbak iya kita sibuk keinginan-keinginan diri kita misalnya gini saya punya tujuan jadi penyanyi kalau dalam 24 jam saya gak nyanyi ya jangan mimpi jadi penyanyi gitu kan misalnya atau saya mimpi jadi apa saya pingin loh nanti begini tapi kalau 24 jam kita cek ternyata kehidupan kita gak mengarah ke situ ya jangan mimpi juga kita mau mendapatkan itu nah sebetulnya kalau dalam situasi pandemi ini atau nanti di situasi new normal ini kita akan sebetulnya ya keuntungannya adalah banyak waktu yang mungkin tadinya kita gak bisa lakukan tapi sekarang kita punya banyak waktu untuk melakukan misalnya tadinya saya pengen banyak ibadah gitu kan ya misalnya saya mau melakukan permenungan atau meditasi yang dulu kayaknya saya gak sempat pagi-pagi harus udah berangkat tapi ini tuh banyak waktu untuk melakukan itu nah itu kan bisa digunakan makanya perlu ada daftar prioritas terus yang terakhir adalah pelajari cara mengelola stres nah itu dia memang kontrol diri ini berkaitan juga dengan stres kalau memang kita stresnya lagi lagi meningkat memang kita akan kesulitan untuk mengontrol diri makanya ketika kita lagi stres kita perlu untuk tadi menenangkan diri banyak ibadah atau melakukan permenungan meditasi dan sebagainya atau misalnya olahraga dan sebagainya sehingga kita lebih selaras lebih bisa menenangkan diri sehingga akhirnya kita bisa mengontrol diri kita gitu ya Mbak Mek jadi beberapa saran-saran tadi ada lima saran yang bakal boleh disimpulin dari Mbak Christy tadi bilang bahwa kita perlu melatih diri kemudian kita perlu fokus pada tujuan terus kemudian kita perlu mempertimbangkan konsekuensinya apa aja sih yang bakal kita dapet kalau kita terlalu nurutin impuls kita terus yang keempat kita harus bikin daftar prioritas dan yang terakhir kita harus pelajari cara kita mengelola stres bagaimana kita bisa mengeluarkan stres melalui meditasi atau beribadah atau mungkin yoga dan lain-lain gitu oke jadi kayaknya sehingga sehingga kita bisa meningkatkan kontrol diri kita itu ya iya betul dan itulah beberapa cara untuk mengelola kontrol diri yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita di tengah masa pandemi ini oke dan nanti menghadapinya normal ya Mbak Mek dan menghadapinya normal ya untuk bersiap menghadapinya normal itu juga bisa digunakan makanya jangan lupa untuk cek instagram kita berlipterapsi disitu banyak sekali informasi edukasi-edukasi yang bisa Anda baca dengan berbagai tips-tips yang bermanfaat dan tampilan yang menarik tentunya ya jangan lupa untuk follow juga Mbak Mek ini mau menambahkan kalau misalnya belum bisa chat disini kita juga buka kalau misalnya mau DM untuk konsultasi atau menanyakan seputar yang kita sudah bahas atau atau slide-slide kita ya di di berlipterasi itu kita bersedia juga ya Mbak Mek ya oh iya boleh-boleh jadi bisa aja kalau Anda tertarik dengan salah satu slide-nya atau relate dengan kehidupan Anda Anda bisa langsung komen nanti kita akan beberapa admin kita akan bales dan Anda juga bisa DM jadi feel free to ask jadi gak apa-apa tanya aja kita disini hadir untuk mengedukasi kalian semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih